Hai, di video ini saya akan berbagi pengalaman saya mengambil TOEFL ITP pada tahun 2021 dan saya akan berbagi tips untuk kamu agar kamu bisa menempatkan skor TOEFL ITP yang besar dan memuaskan. Kita mulai ya. Di tahun 2021 ini saya mengambil TOEFL ITP pada tanggal 19 Agustus, dan ini adalah hasilnya. Saya menempatkan skor 637 dengan rincian skor listening sebesar 66, lalu skor structure sebesar 68, 68 berarti structure benar semua ya, dan bagian reading sebesar 57, yang reading agak turun nih. Lalu apa saja sih yang saya lakukan agar saya bisa mendapatkan skor TOEFL sebesar 637 tersebut? Ini dia tipsnya. Tips yang pertama adalah, ketika mengerjakan tes TOEFL ITP, saya selalu berusaha untuk tetap tenang. Banyak dari kita ketika menghadapi tes itu merasa takut, cemas, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan skor TOEFL ITP kita kurang memuaskan. Kita akan bisa tetap tenang mekerjakan tes TOEFL kalau kita melakukan tips yang kedua ini. Tips yang kedua adalah, biasakan diri kita untuk selalu berhadapan atau mempelajari soal-soal TOEFL. Berlatilah menjawab soal-soal TOEFL sesering mungkin. Kalau bisa, setiap hari. Alokasikan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk berlatih dan mengerjakan soal-soal TOEFL. Dan kalau kita sudah semakin terbiasa, kita akan menjadi semakin tenang kan dalam mengerjakan soal-soal itu. Dan inilah yang saya rasakan. Saya mengerjakan dan mempelajari soal-soal TOEFL hampir setiap harinya. Oleh karena itu, ketika saya mengerjakan tes TOEFL ITP, saya merasa sangat tenang, nyaman, karena saya sudah sangat terbiasa. Lalu, gimana sih caranya agar kita bisa berlatih menjawab soal-soal TOEFL dengan benar? Caranya adalah dengan tips yang ketiga ini. Tips yang ketiga adalah, kamu bisa belajar mandiri atau self-study dengan mengakses berbagai sumber pembelajaran yang ada di internet. Salah satunya adalah YouTube channel Andrian Permadi, promosi ini. Dimana kamu bisa belajar menjawab soal-soal TOEFL dengan menonton banyak sekali trik dan tips menjawab soal-soal TOEFL ITP. Selain itu, di YouTube channel ini kamu juga bisa mengakses berbagai soal TOEFL dalam bentuk PDF atau Google Form yang bisa kamu lihat pada deskripsi setiap video yang ada pada YouTube channel Andrian Permadi ini. Jadi di YouTube channel ini kamu bisa mengerjakan soalnya dulu, baik itu bagian listening, structure, atau reading. Dan kamu bisa menonton pembahasan lengkap dan jawaban-jawaban soal-soal TOEFL itu pada video-video di YouTube channel ini. Tips yang keempat, kamu bisa belajar di online course saya, dimana saya dan tim pengajar saya akan membantu kamu untuk bisa mendapatkan skor TOEFL ITP yang kamu harapkan. Di online course saya, kamu akan memperoleh banyak sekali tips dan trik menjawab soal-soal TOEFL untuk semua bagian, yaitu listening, structure, dan reading. Dan kita akan membahas materi-materi TOEFL itu secara mendalam dan tentunya menyenangkan. Untuk mendaftar di online course saya, kamu bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. And hopefully the instructors and I will be able to see you in class online and help you to face the TOEFL ITP test. And I guess that is all. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax